selamat menikmati untuk indikator yang pertama 3.2 yaitu mengklasifikasi bagian-bagian transmisi manual menerapkan perawatan bagian-bagian transmisi manual menerapkan perawatan berkala transmisi manual untuk indikator yang kedua 4.2 yaitu mendiagnosis perawatan transmisi manual yang kedua mendiagnosis perawatan bagian-bagian transmisi mendiagnosis perawatan berkala transmisi manual Materi yang pertama, transmisi manual Yaitu tipe transmisi yang digunakan pada kenarantingan Sistem ini menggunakan klats yang dioperasikan oleh pengemudi Untuk mengatur perpindahan gigi, percepatan atau torsi dari mesin menuju transmisi Ini adalah materi yang kemarin, saya lanjutkan Materi yang kedua, fungsi transmisi manual Meneruskan tenaga dari putaran mesin ke transmisi, menuju roda Mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban Yang ditanggung mesin serta keadaan medan jalan Yang ketiga, transmisi manual ini juga terletak pada kemungkinan bahwa Kendaraan untuk bergerak mundur atau disebut juga dengan Reser Yang umumnya kondisi ini ada pada kendaraan yang memiliki lebih dari dua roda Seperti mobil Ini adalah bagian-bagian transmisi manual Bisa dilihat untuk gambar Pemeriksaan komponen-komponen transmisi manual Yang pertama yaitu meriksa input shaft dengan cara menghitung keulengan input shaft dengan toleransi 0,03 mm batas minimalnya dengan menggunakan dial indikator Yang kedua, ini adalah perawatan untuk sinkromes Dengan cara roda gigi sinkromes, celah cincin sinkromes dengan gigi saat-saat pengereman 0,8 mm Jadi celah dari sinkromes untuk roda gigi percepatan itu maksimal pengereman 0,8 mm Pemeriksaan pengereman cincin sinkromes bila slip harus diganti dengan yang baru Yang berikutnya yaitu menggunakan jangka sorong untuk mengukur ketebalan plens poros output ketebalan minimum 4,90 mm Terima kasih sekian dari saya Tunggu video pembelajaran yang berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh